Hai guys, tinggal udah klik video ini Jadi sekarang aku mau aja kalian bahas tentang konspirasi Yaitu konspirasi Amerika yang katanya ya Amerika Serikat secara sepihak itu bisa memodifikasi cuaca Dan juga bisa ngebuat bencana alam buatan Yang terjadi di seluruh dunia gitu Salah satunya bencana buatan ini, ini terjadi di Jepang Yaitu gempa dan tsunami Fukushima Yang terjadi pada tahun 2011 lalu Yang mana itu sebenarnya bencana buatan Kata konspirasinya kayak gitu Tapi sebelum kita lanjut aku ingetin ke kalian Kalau ini tuh konspirasi Yang artinya ini tuh hanya sebuah tuduhan dari sudut pandang yang berbeda Yang emang ada dasar buktinya gitu loh Entah itu bukti dari ilmiah Atau bisa juga buktinya dari cotok logi Ya jadi ini cuma tuduhan aja gitu ya Jadi aku harap kalian bisa paham gitu ya Maksud dari konspirasi itu apa Jadi kalau menurut kalian ini gak mungkin atau gak logis Ya kalian bisa pikir-pikir sendiri gitu loh Karena disini aku ngajak kalian bahas beginian Bukan bertujuan untuk ngegiring kalian Untuk percaya enggak sama sekali gitu ya Disini aku tujuannya ya cuman untuk menceritakan ke kalian Kalau konspirasi ini ada loh Di dunia Ya kurang lebih kita ngebahas ini bareng-bareng Untuk nambah wawasan kita aja Jadi jangan terlalu serius gitu ya Dan disini juga aku gak ngarang informasinya ini Berdasarkan dari apa yang aku baca gitu loh Jadi aku emang udah ngereset Itu dari beberapa artikel Itu sampai begadang tuh aku di depan laptop Jadi kalau kalian mau baca langsung gitu ya Sumber risetan aku Ya itu ada beberapa artikel Kan langsung bisa baca aja tuh Linknya udah aku siapin di deskripsi di bawah Yaudah langsung aja kita masuk ke pembahasannya Tapi gak biasa kita ritual dulu Jadi siapin posisi ternyaman kalian Ya jadi kalau kalian puasa Ya selamat berpuasa gitu ya Semoga puasa kalian semuanya lancar Jadi kalau memang kalian nontonnya malam Atau mungkin kalian ada yang gak puasa Ya siapin minuman dan cemilan kalian Biar santuy gitu loh Oke lah kalau udah Langsung aja kita masuk ke pembahasannya Jadi konspirasi yang kita bahas sekarang Ini semuanya bersumber dari Harp yang ada di Amerika Serikat Nah jadi aku jelasin dulu gitu ya Harpnya itu apa Nah jadi Harp ini singkatannya Itu dari High Active Aurora Research Program gitu ya Jadi bentuknya ini kayak gini Kalau kalian gak tau gitu ya Bentuknya itu kayak gimana Dimana ini letaknya ada di Gekona Yang berada di wilayah hutan sepi penduduk gitu ya Yang ada di Alaska Dan secara resmi Harp ini mulai dibangun itu pada tahun 1993 Dan selesainya itu di tahun 2007 gitu loh Dan pembangunannya ini dibiayain oleh Angkatan Udara Amerika Serikat Angkatan Laut Amerika Serikat University of Alaska Dan juga D.E.R.P.E gitu Atau kita sebutnya DARPA gitu ya Yang mana DARPA ini agensi khusus Untuk meneliti teknologi militer Amerika Serikat Dan Harp ini dibuat khusus Untuk meneliti ionosfer dan atmosfer bumi gitu ya Dengan pemancar frekuensi radio Dengan mega frekuensi Alias dengan frekuensi yang sangat tinggi gitu loh Bahkan ini frekuensi tertinggi yang ada di dunia Jadi itulah tujuan dan fungsi Harp Yang dijelaskan secara ofisial gitu ya Atau secara resminya Nah tapi ini ada konspirasinya Yang menyatakan ya Yang mana Harp ini sebenarnya tujuannya bukan untuk itu Karena ada sesuatu yang sangat berbahaya Yang sengaja disembunyikan dengan agensi penelitian teknologi militer Amerika Serikat gitu loh Yang emang dibuat untuk hancuran global Yang dianggap ini jauh lebih mengerikan Dari senjata pemusnah masal lainnya Konspirasi yang muncul di kalangan masyarakat US Mereka nih percaya Kalau Harp ini bukan cuma untuk meneliti ionosfer dan atmosfer bumi gitu loh Tapi Harp ini Itu dianggap bisa menghancurkan skala global Dengan cara mengendalikan cuaca gitu Nah jadi isu mengendalikan cuaca ini Bukan cuma ada di negara kita gitu ya Tapi ya disana juga ada Tapi yang seremnya Harp ini bukan cuma bisa mengendalikan cuaca Tapi Harp ini juga dianggap mampu untuk menciptakan bencana alam buatan gitu loh Yang seolah-olah ini terjadinya karena murni alam gitu ya Itu contohnya kayak gempa bumi, angin, banjir, badai salju, dan bencana alam lainnya tuh Kayak tsunami yang terjadi di seluruh dunia Karena para peneliti nuduh kalau Harp ini punya kapasitas gitu Untung iri meradiasi gelombang mikro ke dalam tanah Yang mana ini bisa mengakibatkan kerusakan luar biasa tuh untuk lingkungan Dan para peneliti juga nyebut kalau ya cuma Harp ini nih Satu-satunya research center ionosphere yang cuma memfokuskan energinya ke titik tertentu Yang ada di atmosfer bumi Yang mana menurut para peneliti nganggap kalau ini tuh Ya memungkinkan gitu ya untuk memodifikasi cuaca secara ilmiah Yang mengakibatkan bencana alam buatan manusia Dan inilah yang dilakukan Harp menurut dari teori konspirasinya Dan menurut dari artikel yang aku baca juga nih ya Disini dijelaskan kalau di tahun 2005 atau 2 tahun sebelum Harp ini resmi selesai gitu ya Angkatan Udara Amerika Serikat ini pernah mengeluarkan statement Kalau memodifikasi cuaca itu akan menjadi bagian dari keamanan nasional dan internasional Yang dapat dijalankan sepihak Yang artinya memodifikasi cuaca itu bakal menjadi senjata untuk kepentingan pertahanan Nasional dan internasional Amerika Gok senggara Dan soal Amerika yang bisa mengendalikan cuaca Ternyata ini bukan hal yang baru gitu loh Karena menurut New York Times di tahun 70an Kalau militer Amerika Serikat nih ya Secara diam-diam itu udah mengendalikan cuaca dan curah hujan di Vietnam dan Laos Yang mana ini terjadi saat perang Vietnam dulu gitu loh Yang tujuannya emang untuk kebutuhan militer yang ya untuk melemahkan musuhnya gitu loh Nah tapi apapun itu mengendalikan cuaca Ini bukan hal yang baru untuk Amerika Serikat Jadi kita balik lagi soal Harp Yang mana banyak masyarakat disana gitu ya Bahkan sampai kalangan saintis yang peduli dengan alam dan juga peduli dengan lingkungan Nganggap kalau Harp emang bertujuan untuk memodifikasi cuaca dan ngebuat bencana alam gitu loh Yang pastinya ini dianggap kejahatan yang tersembunyi gitu ya Apalagi bisa berpotensi merusak alam juga gitu loh Karena ini sampai ya Jess Ventura mantan gubernur negara bagian Minnesota di Amerika Serikat Dan juga presiden Venezuela yang bernama Hugo Saves juga nih ya Nganggap kalau Harp emang pelaku dibalik beberapa bencana alam yang terjadi di seluruh dunia Salah satunya yaitu gempa yang melandai Iran yang terjadinya ini di tahun 2017 Yang mana ini dianggap terjadi ya karena Harp untuk kepentingan militer gitu loh Ya karena Iran emang salah satu negara yang masuk ke daftar musuhnya Amerika Serikat Selanjutnya menurut dari majalah yang aku baca ini dari The Week ya Yang dirilis pada tahun 2014 lalu yang membahas tentang teori Harp ini gitu loh Yang mana disini dijelaskan ada beberapa bencana alam yang terjadi di dunia dan juga tragedi ya Yang mana ini diakibatkan oleh Harp Yang pertama gempa dan tsunami Fukushima yang terjadi di Jepang tahun 2011 lalu Menurut teori konspirasinya kalau tsunami Fukushima ini Ini disebabkan atau ada kaitannya dengan Harp gitu loh Karena menurut data yang dirilis dengan NASA ada beberapa anomali atmosfer yang aneh Beberapa hari sebelum terjadinya gempa Apalagi gempa Fukushima ini ada kaitannya dengan aktivitas pemanasan ionosfer yang misterius gitu loh Yang emang gak bisa dijelaskan sampai sekarang karena emang misterius gitu ya Yang mana ini sesuatu yang gak normal saat terjadinya gempa dan tsunami Sedangkan Harp yang emang diklaim emang punya energi yang tingkat tinggi gitu loh Yang bisa mempengaruhi ionosfer di atmosfer bumi Dan yang kedua hilangnya pesawat MH370 yang terjadinya di tahun 2014 Yang mana ini tragedi yang cukup menghebohkan gitu ya di tahun 2014, tahun 2015 Bahkan sampai sekarang ini masih misteri gitu Bahkan ini dianggap sebagai salah satu tragedi atau kecelakan pesawat yang paling misterius di dunia penerbangan gitu ya Karena sampai sekarang gak ada yang tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan MH370 Apakah mereka jatuh atau kemana pesawat ini Sampai sekarang emang masih misterius Karena di majalah The Week juga ini dijelasin gitu ya Kalau tragedi atau kecelakan pesawat MH370 ini ada kaitannya gitu loh dengan Harp Nah karena Harp ini dianggap bisa mempengaruhi radar MH370 Nah terus gimana pengaruhnya, kenapa bisa mempengaruhi radarnya gitu ya Ini sama sekali gak ada penjelasannya Nah jadi majalah The Week juga ini ya mempertanyakan gitu ya Ini penyebabnya apa Jadi ini dianggap sebagai salah satu teori konspirasi yang sama sekali gak mendasar Bahkan pengamat teori konspirasi Harp juga gitu ya Yang nganggap kalau teori ini tuh bias gitu loh Karena emang gak mendasar Bahkan ini bukan dianggap sebagai salah satu teori konspirasi Tapi cocok logi konspirasi Soal MH370 ini emang banyak banget misterinya gitu ya Bahkan sampai sekarang ini emang masih belum terungkap gitu loh Nah tapi apapun itu MH370 itu gak ada kaitannya dengan Harp gitu ya Karena menurut aku ini terlalu cocok logi Nah jadi soal misteri MH370 serunya mungkin kita bahas di konten kedepannya gitu ya Kita bahas secara khusus Gimana Dan selanjutnya ini gempa Haiti yang terjadi di tahun 2010 Yang katanya juga ini diakibatkan oleh Harp Presiden Hugo Chavez ngeklaim kalau gempa Haiti ini Ini diakibatkan oleh senjata tektonik Amerika gitu loh Yaitu Harp Yang mana dia emang nganggap kalau gempa Haiti ini Ini emang diakibatkan oleh senjata gempa buatan Amerika gitu loh Yang tujuannya katanya ini untuk uji coba Tapi nih lagi-lagi Presiden Hugo Chavez ini juga Ini gak menjelaskan rincian sumber itu kayak gimana Kenapa dia bisa nuduh kayak gini tuh Itu gak ada alasannya gitu loh Padahal dia ini sekelas Presiden yang harusnya dia ini ngeluarin statement Itu emang harus mendasarkan Nah jadi karena dia ngeluarin statement kayak gitu akhirnya banyak orang yang percaya Kalau gempa Haiti itu emang diakibatkan oleh senjata tektonik, senjata gempa Atau teknologi buatan Amerika yang emang bisa memodifikasi cuaca dan bisa membuat bencana alam Yang terjadi di gempa Haiti Jadi ada juga konspirasinya yang menyatakan kalau HAARP ini bukan cuma bisa memodifikasi cuaca dan bisa membuat bencana alam gitu loh Tapi HAARP ini juga ini dianggap bisa mengontrol pikiran manusia Jadi soal ini, ini sebenarnya bagian dari dokumen rahasia Amerika Serikat Dan ini dibocorkan oleh mantan anggota CIA dan juga NSA gitu ya Yang bernama Edward Snowden Nah jadi di tahun 2013 lalu Snowden ini emang membocorkan semua dokumen rahasia NSA Setelah dia keluar dari keanggotaan CIA Jadi saat itu dia juga jadi orang yang paling dicari dengan pemerintah Amerika Serikat Yang akhirnya dia ini keluar dari Amerika Serikat dan milih Rusia gitu loh Untuk jadi tempat berlindungnya Dan ini ada video pidato dari Presiden Rusia gitu ya Yang merespon tuduhan dari pemerintah Amerika Serikat Yang menganggap kalau Snowden ini tuh sebenarnya mata-mata Rusia Yang tugasnya itu untuk membocorkan dokumen rahasia Amerika Serikat Jadi banyak dokumen rahasia negara Amerika Serikat yang emang dia bocorkan gitu loh Salah satunya rahasia soal Hart Yang mana katanya ya Kalau Hart itu emang punya kapasitas untuk mengontrol pikiran manusia melalui telepati Katanya kayak gitu Nah jadi karena dia membocorkan ini Dia ini dianggap sebagai pinyanat gitu ya oleh pemerintah Amerika Serikat Tapi dia ini dianggap sebagai superhero gitu loh Untuk kalangan negara-negara yang anti Amerika Salah satunya ya kayak Tiongkok Bukan cuma Tiongkok Dia ini juga dianggap sebagai superhero di kalangan masyarakat Amerika Serikat Dan ini ada fotonya gitu ya Yang mana ini masyarakat yang demo di hadapan gedung putih Dan soal data rahasia negara yang katanya bisa mengontrol pikiran manusia Disini dia ini ngejelasin gitu ya gimana caranya Nah jadi caranya itu mengganti gelombang biomagnetic alami diganti dengan PLF gitu loh Yang mana ini frekuensi buatan Hart yang emang udah didesain dan disesuaikan dengan gelombang otak manusia Jadi ini bisa mempengaruhi perilaku manusia secara berkala Apalagi soal ngontrol perilaku melalui otak Ini juga bukan hal yang baru gitu ya Karena profesor fisiologi Josh Delgado ini pernah loh Melakukan eksperimen di tahun 1964 Yang ngubah perilaku banteng melalui otaknya Dan hasilnya pun ini dinyatakan berhasil Karena bantengnya itu kebingungan gitu loh Karena emang udah keluar dari perilaku alaminya Dan hasilnyaari hitung leo yang tercerak atau agresif Kemudian kita anak Catholic We anestetik iyal bikinや tout Yang pipis disampaikan itu Dan Profesor Josh Delgado pun ini mengakui gitu ya Kalau ngontrol pikiran manusia itu emang hal yang mungkin dilakukan gitu loh Dengan fungsi kelenjar dan manifestasi tertentu Menggunakan stimulasi elektromagnetik Katanya kayak gitu Jadi intinya memungkinkan gitu ya Untuk bisa ngubah perilaku manusia gitu loh Dengan cara yang kayak dijelaskan tadi Karena ini konspirasi Harp yang katanya bisa memodifikasi cuaca Bisa ngebuat bencana alam Bahkan bisa mengontrol perilaku manusia Ini bener-bener heboh banget gitu ya di tahun itu Yaitu di tahun 2013-2014 Harp ini saat itu emang jadi pusat konspirasinya Amerika Serikat tuh saat itu Karena ini Angkatan Udara Amerika Serikat ngumumin melalui pers gitu ya Kalau Harp itu ditutup untuk umum gitu loh Dengan alasan keamanan Karena saat itu emang banyak banget tuh orang-orang mendatangi Harp ini gitu ya Karena penasaran gitu loh dengan konspirasinya ini Bahkan Jess Ventura, gubernur negara bagian Minnesota tadi ya Ini pernah juga mendatangi Harp dengan beberapa krunya Tapi gak diizinkan masuk gitu loh Karena saat itu Harp ini statusnya emang udah ditutup untuk umum gitu loh Sedangkan Ventura ini juga emang gak punya kepentingan apapun dengan Harp selain Karena dia pun itu penasaran gitu loh dengan konspirasi Harp ini Karena saat itu ya Ventura ini emang salah satu pejabat yang emang lebih memiak ke teori konspirasinya tuh saat itu Yang mana karena ini makin banyak nih kecurigaan dari orang-orang di sana Kalau emang gak ada yang dirahasiakan dari Harp ini Kenapa harus ditutup untuk umum gitu kan Nah akhirnya setelah 4 tahun ditutup dan emang udah nambah kecurigaan dari masyarakat di sana Akhirnya Harp ini di tahun 2018 mulai dibuka lagi nih Untuk umum gitu loh Yang mana Harp ini mulai open house untuk umum Yang mana dia udah ngijinin gitu ya orang-orang untuk datang dan bertanya soal konspirasinya gitu loh Yang mana mulai dari tahun 2018 Harp ini emang udah lebih transparan Tapi saat itu tetep ya orang-orang yang percaya dengan konspirasinya Ini tetep percaya dengan apa yang mereka percaya dan mereka masih tetep nganggap gitu loh Kalau Harp emang ya penyebab dibalik banyak yang terjadi bencana di dunia gitu loh Ya karena mereka juga nganggap selama penutupan 4 tahun itu mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2018 Emang banyak yang dirahasiakan dan disembunyikan tuh selama penutupan itu Tapi gimana pun dan apapun itu ya sekali lagi aku jelasin ke kalian Kalau ini tuh konspirasi gitu loh Jadi disini aku sendiri pun gak bisa memastikan ini konspirasinya bener apa enggak gitu ya Soal mereka nuduh kalau Harp ini memang dibalik terjadinya bencana yang banyak terjadi di seluruh dunia Jadi ini cuma teori konspirasi sih Karena yang namanya konspirasi bisa aja bener bisa aja enggak gitu Karena bisa aja kan Harp ini emang bener-bener tujuan untuk penelitian ionosfer dan atmosfer bumi gitu loh Yang tujuannya emang untuk kebaikan bumi juga gitu bisa aja kan kayak gitu Nah tapi yang jadi pertanyaannya dan juga jadi pertanyaan besar dari orang-orang yang percaya dengan teori konspirasi ini Yang emang belum ada jawabannya secara publikasi dan secara resmi dari pihak Harpnya Kalau emang Harp ini bertujuan untuk kepentingan penelitian untuk kebaikan bumi gitu ya Kenapa penelitiannya ini itu didanain dengan pihak militer Apakah tujuannya untuk militer? Untuk pertahanan? Nah ini nih yang sampai sekarang masih belum ada jawaban resminya nih dari mereka Jadi soal teori konspirasi Harp ini gimana nih menurut kalian gitu ya Jadi apapun menurut kalian komen aja di bawah atau mungkin aku ada salah ucap gitu ya Kalian bisa koreksi aja di bawah gitu loh biar kita bahas bareng-bareng nih di kolom komen di bawah Jadi thank you banget lah untuk kalian yang udah ngikutin ceritanya sampe sini Oh iya untuk video kedepannya serunya kita ngebahas apa lagi mungkin kalian ada ide gitu ya Yang serunya kita bahas apa ya kalian komen aja di bawah ntar aku bahas Oke lah sampe sini aja aku risiko di ono Bye bye Sub indo by broth3rmax